Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dalam program e-learning bersama saya Nelly Raharti, SPD-MPD, dosen Universitas Ubudiah Indonesia Kali ini kita akan membahas tentang teknik sampling Jadi sebelum kita mulai ke dalam teknik sampling Terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu populasi dan sampel Sedikit, secara sederhana bisa kita katakan untuk populasi Itu adalah keseluruhan unit, orang, kelompok, lombaga, organisasi, dan lain-lain yang menjadi objek daripada penelitian Sementara sampel itu adalah bagian atau cuplikan dari populasi yang secara nyata diteliti Sampel itu mewakili populasi baik dalam karakteristik maupun dari jumlah Bila sampelnya manusia dan diminta memberikan jawaban, maka itu disebut sebagai responden Kemudian dari pengertian yang secara sederhana tadi Mari kita lihat sama-sama untuk pengertian populasi dan sampel menurut beberapa para ahli statistik Yang pertama menurut Suharsimi Arikunto Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut Maka penelitiannya merupakan penelitian populasi Berikut menurut Sejana Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin Hasil yang menghitung ataupun pengukuran Kuantitatif maupun kualitatif Mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas Yang ingin mengetahui dan mempelajari sifat-sifatnya Berikut kita lihat lagi pengertian populasi dan sampel menurut Sugiono Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek Yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu Yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Nah disini populasi itu bukan hanya sebagai orang Bukan hanya orang tetapi juga bisa benda-benda alam yang lain Jadi populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari Tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek yang dipeliti itu Setelah kita ketahui pengertian daripada populasi Berikut kita lihat pengertian daripada sampel menurut Sugiono Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi Jadi bila populasinya besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi Itu bisa dikatakan misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu Jadi apabila yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi Nah jadi sampel yang diambil dari populasi itu harus betul-betul representatif Apa itu representatif? Itu artinya bisa diwakili untuk populasi Jadi sampel yang diambil dari populasi itu harus bisa mewakili untuk diberlakukan pada populasi Berikutnya kita lihat contoh daripada populasi dan sampel Semisal kita umpamakan apabila kita melihat suatu kue Lalu kita ingin mengetahui rasa kue tersebut Apakah rasanya manis, asam, gurih atau pahit Maka kita tidak perlu memakan seluruhnya Kita cukup mengambil seiris untuk mencicipinya Kemudian kita menyimpulkan bagaimana rasa kue tersebut Dengan demikian perumpamaan kue itu adalah populasi Sedangkan irisan dari kue yang tadi itu adalah sebagai contoh atau sampel Berikutnya Jadi tadi kita sudah melihat pengertian daripada populasi dan sampel Dan contoh-contohnya tadi Berikut kita lihat teknik sampling Itu teknik dalam menentukan sampel Itu sering disebut dengan teknik sampling Jadi teknik sampling itu dapat dikelompokkan menjadi dua macam Yang pertama ada probability sampling Kemudian ada non-probability sampling Yang pertama probability sampling itu teknik pengambilan sampel Yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur Atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel Kemudian yang kedua non-probability sampling Itu artinya teknik pengambilan sampel Yang tidak memberi peluang Atau kesempatan yang sama Bagi setiap unsur Atau anggota populasi Untuk dipilih menjadi sampel Berikutnya Untuk probability sampling Dan non-probability sampling itu juga Terbagi kepada beberapa bagian Kita lihat Untuk probability sampling Itu yang termasuk ke dalamnya Ada simple random sampling Kemudian ada Proportionate strategic random sampling Yang ketiga ada Disproportionate strategic sampling Kemudian ada cluster sampling Atau sampling area Yang kedua ada non-probability sampling Itu terbagi kepada Sampling sistematis Sampling kota Sampling incidental Sampling purposive Sampling jenuh Dan snowball sampling Pengertian daripada masing-masingnya Akan kita lihat Satu persatu Yang pertama Probability sampling Itu tadi sudah Ada pembagiannya masing-masing Kita lihat untuk pengertian Probability sampling Itu teknik Pengambilan sampel Yang memberikan peluang yang sama Bagi setiap unsur Untuk dipilih menjadi Anggota sampel Jadi untuk probability sampling itu Peluangnya Setiap sampel itu Sama Jadi anggota dalam populasi itu Untuk dijadikan sampel Itu peluangnya sama Ini terbagi kepada Simple random sampling Simple random sampling Itu teknik Pengambilan sampel Secara acak Tanpa memperhatikan Strata Atau status Bila anggota populasi Dianggap homogen Jadi Bila anggota populasi itu Dianggap sama Kemudian yang kedua Proportional Stratifi random sampling Itu teknik penentuan Sample Bila anggota Atau unsur Yang tidak homogen Dan berserata Secara Proporsional Jadi kalau yang Simple random Sampling tadi Populasinya itu Harus dianggap Homogen Sementara yang Ini Anggotanya Atau Populasinya itu Tidak Tidak homogen Kemudian yang ketiga Disproportional Stratifit sampling Bila populasi Berserata Tetapi kurang Proporsional Sementara yang tadi Berserata Secara Proporsional Kalau ini Berserata Tetapi Kurang Proporsional Kemudian yang ketiga Yang keempat Ada Cluster sampling Atau area sampling Itu dikatakan Sampling area Penentuan sampel Bila objek Yang diteliti Data Itu sangat Luas Nah untuk Contoh masing-masingnya Kita lihat Yang pertama Simple random sampling Kenapa dikatakan Simple random sampling Dikatakan simple Karena Sederhana Nah karena Pengambilan sampel Dari populasi Dilakukan Secara Acak Tanpa Memperhatikan Strata Yang ada Dalam Populasi Itu Bila anggota Populasi Dianggap Homogen Nah pengambilan Sampel Acak Sederhana ini Dapat dilakukan Dengan cara Undian Memilih Bilangan Dari daftar Bilangan Secara Acak Itu kalau Daftar Bilangan Acak Itu ada Di Table Statistik Buku Statistik Dan lain-lain Sebagainya Contohnya Kita lihat Contoh untuk Simple random sampling Mahasiswa Yang baru Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mereka Sama-sama Tamatan SMA Dan Sama-sama Lulus Ujian SPMB Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jadi disini Dapat dikatakan Bahwa Populasi Mahasiswa Tersebut Homogen Dimananya Homogen Karena Berasal Dari Sekolah Yang sama Yaitu Sekolah SMA Lulusan SMA Dan Lulus Ujian SPMB Artinya Kita mengambil Beberapa saja Di antara Mereka Untuk Sampel Penelitian Dan Yang mana Saja Karena Kita telah Beranggapan Bahwa Mereka Mempunyai Kedudukan Yang sama Dengan Kriteria Yang Sama Baik Akan Kita lanjutkan Setelah Pesan-pesan Berikut ini Terima kasih